Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku disini di video kali ini merupakan video part kedua jadi perjalananku nanti random ke lereng gunung sumbing sana dan ini aku sedang berada di pertigaan, kalau yang ke kiri sana itu ke dusun butuh di desa temanggung kesempatan Kaliangkrik, tapi aku gak akan ke kiri dulu waktu dusun butuh belum terkenal kan aku udah kesana ya, ini linknya ya aku akan lanjutkan perjalanan ke arah pasar Kaliangkrik aja, nanti aku akan ke kiri atas sana menuju Mangli Skyview nah, seperti apa jalannya sekarang, aku belum tau, soalnya katanya tadi waktu ngobrol-ngobrol, jalannya tuh rusak, yang jalan desa ya bukan jalan utama ya, nanti aku lewatnya jalan desa, nanti dikira jalan utama lagi kalau jalan utama bagus, yang sana, tapi aku akan ke kiri nanti ceritanya nah ini jembatan, habis itu tanjakan dan pasar Kaliangkrik dulu ketika riding pertama kali nge-vlog ini aku sempet nyasar ya jadi ada jalan ke kiri mana ya ini kalau gak salah ini naik kesana dan nanti tembusnya ke Suto Pati itu yang patung, apa namanya patung Pak Tami itu loh ini ini aku ke kiri atas sana dan waktu itu jalannya berbatuan gak tau kalau sekarang kalau ini pasal Kaliangkrik yang megah udah di-renove seh, 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 seh sekarang lanjut perjalanan tadi sepanjang perjalanan yang part pertama itu waduh banyak hal gak terduga karena aku tadi akhirnya tuh mereka merayakan apa namanya arah-arakan tuh merayakan hari maulud nabi ini ternyata hari santri ya sorry, sorry salah sebut tadi tapi di akhir video kan udah aku klarifikasi ada jalan yang kiri kiri, welok kiri naik ke atas alalah ini dari dulu rawan lubang-lubang gak di benerin-benerin bisa nyalip gak berani nyalip gak soalnya masa ikiyokarung krokok apa ramikir burinnya kecipratan abu-abunya itu loh mana jalan ke kiri nanti aku ke kiri kalau dulu kan aku dari kanan sana itu ya perbukitan beseran itu punggung gunungnya kelihatan kalau terus Bandungan Magelang kalau ke kiri Kalegen ini aku ke kiri mungkin depannya ya dulu aku keluarnya dari sana ini ini aku kiri mana sih jalan itu depan dulu waktu ke desa Adipuro waktu turing ke mana wilayah termanggung aku lewat sini kok udah deh ke kiri atas sana kita menuju ke Base Camp Mangli bukan ke Base Campnya tapi nanti langsung ke atas ke Mangli Skyview sambil melihat tuan di bawah sana kalau melihat gunung sepunya udah gak kelihatan padahal gunung sepunya udah di depan mata deket banget nanti ada pertigaan aku yang ke kanan ini aku ke kanan kalau ke kiri nanti ke desa Adipuro dulu aku udah pernah ini jalan pintas juga ini ke kanan kanan mana-mana lalalala lho mana jalannya oh iya bener ini kalau yang sana ke Adipuro ya kan nikung-nikung ini nanti kalau terus nanti ketemu dengan jalan raya yang ke Mangli utama sana ya jalan utama tapi nanti aku akan berbelok ke kiri dan itu dulu waktu pertama kalinya aku ke mana ke desa Ngargosari atau apa gitu yang ada musola di atas yang ada bumi perkemahan pangrengan atau apa ya pokoknya itulah yang ini linknya disini pokoknya kalau kalian lihat di atas kanan sini wah itu ada jalan ke atas lagi mana ya ini jalannya nikang-nikung kalau terus nanti tembusnya ada perempatan bisa lanjut ke arah sana Magelang Eko Magelang arah Temanggung Yaelah udah mulai mendung PJ berarti aku nggak bisa lama-lama kalau berdiam di satu tempat nantinya ibu muda mama muda kok bukan ibu itu udah dewasa kok bukan mama muda lagi ayam lho minta disebelnya atau digorek ya masing-masing di tengah jalan desanya desa apa aku nggak tau nih SD negeri Sailomoyo bukan Sailomoyo Sailomoyo kalau Sailomoyo sana gunung widih kabuti makin tebel di atas sana ini kalau hujan airnya tuh ngeri loh melimpah kemana-mana kalau sini nah ini aku ke atas ya kemungkinan nanti pulangnya aku lewat sini lewat sana nanti pulangnya tapi ini aku sekarang lewatnya sini aja dan harusnya gunung subbing itu terlihat tapi karena udah mendung kayak gini ya ok pokoknya nanti PP berbeda jalan ini aku berangkat ke sini dan jalan nggak terlalu bagus ini yang dulu sempat aku lewati tapi nggak aku rekam ya sebenarnya kalau menurut kalian lebih bagus mana sih naik ke lereng gunung apa turun dari lereng gunung kalau direkamnya bagus mana suka ada plus minusnya sih ya kalau naik kan bisa lihat gunungnya tapi yang barang di belakang sana nggak kelihatan kecuali ada dual cam tapi dual cam juga kalau misalnya di taruh situ kecil banget sih ya harus ngalah satu misi pak masih naik terus jalannya kurang bagus jangan bandingkan atau banding-banding dengan jalan yang kanan sana ini jalan desa burung subbing udah terkabut jam 10 kurang sekarang nanti semakin naik semakin naik jalannya juga lebih cukram di sana panjang ini panas tipuan bukan ya sekarang panas tau tau ntar pendung terus hujan jangan 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 dulu deh please please aku cuma sampai jam 12 mungkin SD Negeri Ngargo Soko kampus MI Ulu Mudin Ngargo Soko kampus kalau ini Palvan Java dibalik dari lereng guning sana itu kalau depan sana itu Adipuro perampelan Adipuro sana juga ada base camp jadi base camp Mangli base camp Adipuro base camp butuh itu nanti akan jadi satu di atas sana di atas pos 3 sana terima di atas di atas aku naik di atas nanti nunggu cuaca cerah mungkin bulan agusus september insya apalah kalau kalau bisa julia julia tapi kecil kemungkinan bulan julia itu aku naik ini daun-daun pada ngikutin itu rumput yang di bawah pokoknya loh kok jalannya gelap begini kalau sendirian berasa kayak ini ya naik gunung beneran tuh lareng-lareng dan ini ada aliran sungai yang nantinya akan mengarah ke borobudur sana daerah borobudur dan jangan ngantanya kalau malam-malam seperti apa yang namanya lereng gunung seperti itulah jadi apa namanya tergantung persepsi kita aja persepsi kita itu akan dibawa kemana apakah mau ke sugesti yang baik atau sugesti yang buruk gak apa dan nantinya ya itu yang akan kalian dapatkan kalau yang di lereng gunung itu lanjut digeber loh yuk naik naik terus naik terus kembali lewat desa Gargosoko harusnya kalau ada jalan ke kanan sana jalan umum mungkin bisa dilewati ya jadi kalau lewat langsung tebusnya ke Mangli Skyview kalau enggak minimal ya dibawa Base Kemangli tapi ini gak ada yang ada itu tadi lapangan voli anak-anak atau lapangan badminton batu antik nih batu gede apa ya mungkin semacam pengairan gitu ya es pam dak penugasan reservoir kesempatan kalian krik di Sangar Gosoko widih wow lereng-lerengnya itu silahancur highland sana ya yang ada tanaman pohon itu dua itu kemudian Mangli Skyview di atas sana itu Base Camp Mangli yang ada towernya kita kesana kesana yuk 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 depan ada percabangan kita ambil yang ke kanan ini yang ke bawah kemana ya tak takkan bapak pak ada tanggung pak asyong tangklet nek ngandap mereka pun tinggi pak ini ke pengarangan ini asyong makin digi selancur oke oh geng-geng ngetos-netos eh 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 cc-cc hati-hati-hati kalau saya mikirnya fotor aduh-aduh itu yang bocor apa ya radiator bukan ya apa yang eso eh radiator radiator nueva nuevas yer apa en齦 enjur yuk nge cm m m m mm cm m doing hi enjur m itu langsung sepanjang jalan itu nanti-nanti rencana sampai base camp ya atau dibawah bawah saja turunnya ini ini berdua dari Bekasi gitu ya udah hati-hati mas oke oke ya iya Aduh itu mt-1000 mt-1000 muter nggak nyampe jadi apa namanya puterannya itu kurang lebar itu kita perbedakan ganti sana ya ada Candice logrio Oh tadi mereka nginepnya di triangulasi aku belum tahu trianggulasi itu baru berarti kalau dilakukan kata sananya kebawah nanti tembusnya yang itu tober apa ya Hai